Kue apem, ini apem jawa atau apem jadul Nah teksturnya lembut banget Dan berserat banget Kenyal Empuk Ini enak banget loh Nah seratnya bagus kan, juga menul-menul Dan lembut juga empuk Nah kulitnya juga brownie-nya bagus Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Hari ini menunya saya membuat apem lagi Cuman yang ini berbeda dengan yang sebelumnya Karena kemarin ada yang request minta dibikinkan resep apem yang menggunakan telur Jadi ini saya bikinkan resep apem yang menggunakan telur Apem yang saya buat dengan menggunakan telur ini memang hasilnya berbeda dari yang kemarin Yang pasti hasilnya jauh lebih empuk memang dan lebih kenyal dan lebih menul-menul seperti ini Dan juga bagian sininya Itu dia lebih brownie ya Jadi lebih coklat gitu Ini yang bikin enak Ini lembut banget Seperti yang di video tadi kan sudah diperlihatkan kan ya Ini lembut banget dan ini tuh dimakan itu enak banget Lembut banget Oke Kita gak usah lama-lama lagi ya Kita langsung mencatatkan videonya bagaimana cara membuat apem jadul Atau apem jawa dengan menggunakan telur Dan dijamin tidak bau amis Dan rasanya jauh lebih nikmat dan jauh lebih enak Oke langsung aja ya Tonton videonya Let's cooking Nah sekarang kita siapkan dulu untuk bahannya Ini 250 gram tepung beras Ini aku pakai merek Rosebrand ya untuk tepung berasnya Terus kemudian ada 25 gram tepung tapioca Ini aku juga pakai merek Rosebrand Terus ada 100 gram tape singkong yang sudah dibuang serat tengahnya itu ya Terus kemudian 170 gram gula pasir Ini sudah pas ya Tidak terlalu manis juga tidak kurang ya Kalau di saya loh ya ini sudah pas untuk ukuran saya Kemudian ada garam Ini nanti setengah sendok teh garam untuk adonan Dan setengah sendok teh garam untuk santan Jadi saya bagi dua ini nanti ya untuk garamnya Kemudian ada 7 gram ragi instan Boleh pakai merek Fermipan atau apapun ya ragi instannya Kemudian 1 butir telur ayam Ini aku timbang kurang lebih 65 gram plus cangkang ya Pakai ukurannya agak besar Kemudian 600 ml santan hangat yang sudah direbus Dengan 1 lembar daun pandan Nah ini aku masukkan dulu setengah sendok teh garamnya untuk santannya ya Jadi ini santannya sudah direbus dan masih hangat Waktu dipakai itu nanti masih hangat-hangat kuku gitu Nah sekarang aku mau uleni dengan tangan Ini aku sudah cuci tangan loh ya Masukkan tape singkong Kemudian tambahkan gula pasir Nah ini tangan sudah bersih loh ya Ini sudah dicuci tangannya Ini aku mau uleni Uleni gula dan tape sampai lembut dan halus ya Paling bagus memang harus pakai tangan seperti ini Jangan pakai mixer Nanti hasilnya bagus kalau pakai tangan Bila sudah lembut Kita siapkan untuk tepungnya Nah campurkan tepung tapioca dengan tepung beras Kemudian tambahkan ragi instan Aduk dan ratakan Sampai tercampur rata Kemudian kita kembali ke campuran tape dan gula Ini masukkan campuran tepung secara bertahap ya Kedalam campuran tape dan gula Aduk sambil diuleni Sampai tercampur rata Jadi sambil diremas-remas gitu Sampai dia tercampur rata Sambil masukkan juga santannya Jadi masukkan santan bertahap juga ya Bergantian gitu Tepung santan Tepung santan gitu ya Sampai tepungnya habis nanti Masukkan tepungnya lagi Sedikit lagi Kemudian santan lagi Sampai adonannya ini mengental Jadi bukan encer Mengental ya Masukkan lagi Tepungnya sampai habis Kemudian santannya dikira-kira Jangan sampai ke enceran Kita masukkan Karena santannya tidak dimasukkan semua dulu Nanti bertahap santannya ya Jadi jangan dimasukkan semua Karena kita akan Menggeblok-geblok Apa ya Kita mau menggeblok-geblok Gitu istilahnya ya Ini sampai dia itu Teksturnya Agak kental gitu Jadi tidak terlalu padat Dan juga tidak terlalu cair Nah kurang lebih seperti ini ya Kalau teksturnya sudah kental seperti ini Aduk pakai tangan Jadi sambil digeblok-geblok Pakai tangan gini Kalau orang zaman dulu itu gini Dikeblok-geblok pakai tangan Ini nanti yang pengaruh Di hasil serat Dan juga Kenyalannya Juga kelembutannya Kuncinya itu disini ya Untuk hasil kenyal Lembut Serat bagus Adalah proses Di geblok-gebloknya ini Kurang lebih Geblok-geblok gini itu Sampai halus Dia itu kurang lebih Sepuluh menitan Untuk prosesnya ya Kurang lebih Sepuluh menitan Nah bila sudah halus Seperti ini Masukkan sisa santannya pun Juga secara bertahap ya Jangan langsung dimasukkan semua Sambil diencerkan Sambil diencerkan gini Jadi Masukkan sisa santan Sambil diaduk Sampai adonannya itu Encer Kurang lebih Seperti ini Sudah tercampur rata Dan agak encer Ini aku mau cuci tanganku dulu Nah kemudian Setelah santan tercampur Semua Masukkan telur Masukkan telurnya Aduk rata ya Cukup diaduk saja Gak usah dikocok Terlalu Terlalu gitu ya Terlalu keras ya Jadi cukup diaduk saja Sampai tercampur rata Kemudian tambahkan Setengah sendok teh garam Aduk rata Nah tadi kan masih ada Sisa santan ya Ini aku campurkan semua Jadi totalnya semua itu 600 ml Sambil diratakan seperti ini Masukkan semua Aduk Dan ratakan Selesai Sekarang kita saring Adonannya Agar nanti Didapetkan adonan itu Yang halus Jadi gak ada Gerindil-gerindil gitu ya Karena kan tadi Pakai Tape juga Jadi jaga-jaga Kalau ada yang bergerindil Jadi biar Benar-benar itu halus Jadi kita saring Nah ini kan ada kotor-kotorannya kan Kayak gini Nah setelah itu Tutup adonan dengan plastik kurap Atau dengan serbet Kalau aku lebih suka plastik kurap ya Jadi lebih Matang gitu Untuk peragiannya ya Diamkan adonan selama kurang lebih Satu jam Setelah didiamkan kurang lebih satu jam Ini adonan sudah berbuih Kita buka Tutup plastik kurapnya Kemudian aduk adonannya Sampai buihnya turun Atau tidak berbuih ya Jadi ini diaduk seperti ini Sampai dia itu tidak berbuih Nah sampai larut semua Seperti ini Sudah tidak ada buihnya kan Nah selesai Adonan siap untuk dicetak Panaskan cetakan Ini saya menggunakan cetakan lumpur ya Jadi yang datar Bawahnya Pakai cetakan lumpur Yang isi 7 Jadi lebih tebal Nah ini mau aku Tuang dulu Ke gelas ukur Untuk memudahkan Aku menuang ke cetakan nanti Jadi pakai gelas ukur aja Karena kan ada lancipnya gitu ya Jadi lebih mudah Untuk menuangnya Nah Olesi cetakan yang sudah panas Dengan sedikit margarin Sedikit aja ya Jangan banyak-banyak Sebenarnya ini Tidak terlalu lengket kok ya Ini cetakannya Cuman kita olesi aja Nah ini boleh Cetakannya pakai alas Ini saya tidak pakai alas ya Nah tuang adonan Ke dalam cetakan Jangan terlalu penuh Secukupnya aja Jadi jangan sampai penuh Dikira-kira aja Sampai di bawah Bibirnya itu ya Bibir Bibir lubangnya ini Biar nanti Tidak melubir Kalau dia itu Sudah matang Atau dia mengembang Itu biar Tidak melubir ya Nah tutup adonan Dan panggang Sampai hampir matang Gunakan api kecil ya Supaya tidak gosong Karena ini kan Aku tidak pakai alas Tapi ini bahannya tebal Kok cetakannya ya Jadi tidak gampang Gosong juga Sekarang kita cek Bila sudah hampir matang Beri topping Irisan daun pandan Ini kan yang Kucuknya atau yang tengahnya Ini kan masih ada sedikit basah Nah itu Dikasih Topping Irisan daun pandan Seperti ini Biar lebih cantik Atau Kasih irisan nangka ya Irisan buah nangka Kemudian Tutup kembali Tutup lagi sebentar aja Sampai matang merata Sebentar aja ya Kita cek lagi Kita buka Tutupnya Bila sudah matang merata Keluarkan apeng Dari cetakannya Kita akan keluarkan Satu persatu Mana yang lebih dulu Mana yang lebih dulu Yang lebih dulu matang Cantik ini Kulitnya yang bawah itu kan Brownie Bagus Tapi dia tidak gosong Bagus kan Dari teksturnya sudah kelihatan Memang menul-menul Dan pasti Dijamin lembut Lembut Empuk dan enak banget Ini awet untuk empuknya Untuk empuk dan lembutnya awet Walaupun dia tidak dibugus plastik Sampai besok itu masih Masih empuk Masih empuk Masih lembut Jadi masih enak juga Tidak gampang rusak juga ya Nah ini dia Bagus kan hasilnya Jauh lebih bagus Dari yang tidak pakai telur ya Lanjut lagi Mencetaknya Ulangi tahap awal Sampai selesai Ulangi lagi ya Ini kalau Cetakannya terlalu panas Jadinya seperti itu Kayak Mendidih gitu ya Karena tadi terlalu panas Saya lama Agak lama Mendiamkannya Tetap diolesi margarin sedikit ya Sebelum dituang Dan apinya Usahakan jangan terlalu Besar Jadi apinya kecil aja Dan hindari Angin ya Karena angin itu bisa Merusak nanti Jadi apinya kan Gak bisa rata Kalau kena angin Nah tutup Sama seperti awal tadi Sampai setengah Hampir matang lah Kita cek Sama seperti tadi Kalau sudah hampir matang Kan ini tengahnya Masih Agak pesah Nah kita beri Topping irisan daun pandan Bagus ya Mumpluk Mumpluk gitu Keliatannya Mumpluk apa ya Bahasa mumpluk gitu Gemul Gak tau lah Bahasanya beda-beda Ya Tutup lagi Sampai dia matang Merata Nah kita lihat Yang hasilnya yang tadi Kita buka Ini hasil apeng Lembut ya Menul-menul Berserat Kenyal Dan warnanya bagus Kulitnya juga brownie Tidak gosong Nah ini ya Seratnya ya Bagus banget Ini aja sudah kelihatan kok ya Kalau dia itu lembut banget Lembut dan empuk Dijamin pasti enak Nah menul-menul Kenyal Enak banget Ini pokoknya Sekarang kita buka Nah sudah matang Kita angkat Kita keluarkan dari cetakannya Sama seperti tadi Kita pilih dulu Mana yang lebih dulu matang Nah Bagus ya Ada brownie-brownie nya gitu Ini aku sebenarnya Kalau ada brownie-brownie nya gitu Nah ini dia Hasilnya Wow Ini kan ya Tidak gosong loh ini Cuman dia brownie Karena kan ada gulanya manis Juga ada dari tape juga Manisnya kan ya Ini juga empuk Menul-menul Kenyal Lembut Nah Kulitnya bagus kan Brownie nya bagus Tidak gosong Jadi pas gitu ya Sempurna gitu Kita buka lagi Tadi kan sudah dibuka Satu ya Kita buka lagi Satu Hasilnya tetap sama Lihat ya Seratnya bagus banget Seratnya bagus kan Wow Seratnya benar-benar bagus Dari Penampakannya aja Sudah kelihatan Ini enak banget Tapi mama bener ini enak banget Enggak bohong Rugi kalau gak nyoba Ini layak untuk dijual Karena memang dari rasa Dari tekstur Dan semuanya oke ya Rasanya juga enak Lembut Marisnya pas Gurihnya pas Jadi semuanya Serba pas ya Jadi memang enak Pas banget gitu Untuk dijual Ini mantep Oke banget lah ya Karena juga lembut banget Dan menul-menul Kenyal kayak gini ya Nah Cukup mudah bukan Membuat Apem Menggunakan telur Kemarin ada yang request Silahkan dicoba ya Terima kasih Sudah memberi saya ide juga Semoga Cocok dengan resepnya Semoga video ini juga Bermanfaat Buat semuanya Yang membutuhkan Resep ini Silahkan dicoba Dijamin Enak lah ini kulitnya Lihat ya Ini brownie Brownie banget Dan tidak gosong Oke Sekian dulu ya Terima kasih Sampai ketemu Di video berikutnya Sampai ketemu